Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer TNI Angkatan Udara, dikabarkan akan segera mengoperasikan dua helikopter H225M Karakal, pada akhir tahun 2023 Adapun, saat ini, kedua helikopter tersebut, tengah dibangun oleh PT Dirgantara Indonesia Jadi, usut punya usut, pada akhir tahun ini, Angkatan Udara Indonesia akan diperkuat dengan dua unit helikopter H225M Karakal Nah, Sobat sekalian, diperkirakan kedua helikopter itu akan selesai dirakit pada 2-3 bulan mendatang Adapun, dari perusahaan produsennya, yakni Airbus, helikopter ini tidak datang langsung secara utuh Di Indonesia, nanti dirakit lagi oleh PT DI, dan ada persentasenya sendiri berapa banyak bagian yang kita impor, dan berapa yang kita produksi sendiri Perakitan ini, membutuhkan waktu dan ada teknisinya sendiri Sementara itu, sebagai catatan, helikopter Karakal, adalah salah satu helikopter yang masuk dalam minimum essential force tahap kedua Sobat sekalian, dikutip dari laman resmi PT Dirgantara Indonesia, Kementerian Pertahanan Melakukan kontrak pengadaan sebanyak 8 helikopter H225M Karakal, dengan konfigurasi angkut berat, hingga sarana dan prasarana pendukung Dalam rilis tersebut, juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan, seharusnya menyediakan jumlah helikopter Karakal Sebanyak 1 skuadron, atau sekitar 12 pesawat, akan tetapi kini baru bisa mengadakan 8 unit Sobat sekalian, helikopter H225M, juga dikenal dengan EC-725 Karakal Dilansir dari situs resmi Airbus, helikopter H225M memiliki 2 fungsi, yakni militer dan misi pelayanan publik Nah, dalam kepentingan militer, helikopter ini, dapat digunakan untuk operasi khusus, pencarian dan penyelamatan, transportasi taktis, serta evakuasi korban Ada pun, untuk pelayanan publik, helikopter jenis ini dapat digunakan sebagai pemadam kebakaran, penjagaan pantai, hingga perlindungan zona ekonomi eksklusif Sobat sekalian, helikopter ini ditenagai oleh 2 buah mesin turbosaf, Turbomeca Makila 2A1, yang masing-masing bertenaga 2.382 tenaga kuda Dengan mesin tersebut, membuat helikopter Karakal ini, mampu terbang hingga kecepatan maksimum 324 km per jam, dan jangkauan jelajah sekitar 1.253 km Usut punya usut, helikopter H225M Karakal, dapat membawa hingga 28 pasukan, dengan 2 awak, tergantung pada konfigurasi pelanggan Helikopter ini, dapat dilengkapi dengan berbagai peralatan dan persenjataan militer, seperti sepasang senapan mesin FNMA G7,62mm, ataupun sepasang Thales Brand Selain itu, H225M Karakal, juga dapat dipasangi peluncur roket, dengan total 19 buah roket Sobat sekalian, disebutkan jika, rudal antikapal Exocet, juga dapat diintegrasikan pada helikopter ini Kemudian, senjata torpedo yang diluncurkan dari udara MU-90 Impact, dan rudal udara ke permukaan Hellfire, juga dapat dibopong oleh helikopter ini Jadi, usut punya usut, helikopter H225M Karakal ini, dapat diintegrasikan dengan berbagai persenjataan canggih Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!